Intro Kami jauh-jauh dari pendatang itu masih 3 jam Kalau hanya 30-40 menit Ya mudah-mudahan kuas tapi saya bukan pemuas ya Saya cuma ingin sampaikan beberapa Karena saya ingin kita sama satu Bisa tahu apa sih program-program yang harus saya lakukan Seperti yang saya sampaikan di arahan tadi Maka yang penting Binas-Binas yang bersihkan Para wisata dan lain sebagainya Untuk kita sama-sama mendengar permasi kesehatan Sama-sama kita dengar supaya kita sudah mulai melangkah dulu Sudah mulai melangkah karena ini sudah ada kesepakatan kementerian kita masing-masing Jadi Menteri di atas itu sudah punya MOU berhadap dinas-binas yang saya katakan tadi Termasuk pendidikan itu sudah kita lakukan MOU Untuk kita masuk edukasi ke masyarakat Yang sedikit saya sampaikan Saya perkenalkan dulu di Direkturat Kes Mahfet Supaya kita sama-sama memahami Apa sih Kes Mahfet itu Atau kesehatan masyarakat veteriner itu Ini saya langsung saja ya Supaya kita berkata dikasih 30 menit Jadi di Undang-Undang 18 tahun 2009 Contoh 41 tahun 2014 Tentang peternakan dan kesehatan hewan Kemudian ada juga di undang-undang kita Di BP kita Jadi turunan dari undang-undang itu BP 95 tahun 2012 Tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan Menunjukkan betapa pentingnya kesejahteraan hewan itu BP-nya ada Undang-undangnya ada Cuma diamanahkan disitu Apa itu Kes Mahfet Kes Mahfet itu segala urusan Itu yang jadi berat pikiran saya Karena segala urusan Mengaitan dari saya minta maaf DMSI Kita tidak bisa mengejar sedepat itu Karena saya diamanahkan segala urusan Yang kaitannya dengan hewan Dan produk hewan Yang paling penting adalah Yang secara langsung maupun tidak langsung Mempengaruhi kesehatan manusia Jadi kalau hewannya sakit Silahkan teman-teman di Direkturat Kes One Untuk melakukan hal itu Tapi kalau sudah membahayakan manusia Nah itulah fungsi Kes Mahfet Sehingga apa? Wajah Kes Mahfet itu adalah Somosis Karena disitu dalamnya adalah kebijakan-kebijakan Tentang kebijakan prima Yang dilakukan oleh Kes Mahfet Itu adalah Di mana kita melakukan pengendalian Dan penjagaan somosis Jadi wajah kita adalah somosis Jadi semua kegiatan-kegiatan Yang ada di Kes Mahfet Itu larinya ke somosis Karena tadi yang jelas di depan kan Ada kan segala urusan Yang berkaitan dengan hewan Dan produk hewan Yang secara langsung membuat tidak langsung Mempengaruhi manusia Atau mempengaruhi kesehatan masyarakat Kalau sudah arah ke situ Pasti tidak mencuri Pasti tidak mencuri Tapi kalau hewannya saja Kayak di TTS Mau nama ya Kes Mahfet harus turun Karena sudah ada korban manusia Begitu juga antara yang lain Yang tidak ada korban manusia Itu bagi kita Sudah urusannya adalah Direkturat dan yang lain Kemudian yang paling penting Di situ Kebijakan primanya Satu tentang keamanan pangan Kalau kita mengatakan keamanan pangan Ujung-ujungnya apa? Ya supaya jangan Penyakit hewan Itu ke manusia Tadi kan sudah disiputi 60% atas orang itu Itu fungsinya Kes Mahfet Keamanan pangan Kedua Kesehatan lingkungan Makanya keterikatan kita Keterkaitan kita Dengan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Itu ada disitu Kemudian yang terakhir Ini yang paling Kersial sesuai dengan Yang diinginkan oleh teman-teman DNFI Itu adalah Kesejahteraan hewan Jadi itu kebijakan Yang kita ambil Tapi semua intinya adalah Kita lanjutkan ke arah Keamanan pang Kenapa? Sekarang kesejahteraan hewan itu Khusus sewan produk Produksi Itu kalau kita tidak terapkan Kesejahteraan hewan Jangan mimpi dagingnya Bisa kita ekspor Ke negara-negara lain Mereka sekarang Sudah mulai Kalau kita mau ekspor ya Mau gak saya ekspor Ayam ke Singapura Baru-baru ini Kita lakukan daging ayam Jangan dikira Hanya Dilihat Dilihat usaha Untuk olah Dagingnya Bukan Dilihat Sampai ke Peternakan Apakah Anda Melakukan penerapan Kesejahteraan hewan Kalau tidak Daging kita gak diterima Tolong catat Karena ini sudah Perjadian internasional Yang dimasukkan Di dalam Poin-poin Yang harus kita perubah Jadi kalau Saya kadang-kadang sedih Kalau LSM mengatakan Wah Bapak gak perhatikan Kesejahteraan hewan Eh di Perintah dunia Kesejahteraan hewan Tidak Tidak bisa kita lepas Nah bahkan saya minta LSM LSM itu Ya mari lah Bantu kita NTT Di sini saya terima kasih ya Teman-teman NTT dibantu Bagaimana caranya Kita bisa memitigasi Ya Kasus-kasus Radies ini Sehingga Manusia itu tidak Ada korban Nah Dari Yang saya katakan tadi Itu saya ambil Poin-poin tertentu Karena kita Saya dikasih judul Masalah Bagaimana sih peran Masyarakat Ke dalam umumnya Masyarakat Ke dalam umumnya Kita melihat Saudara budaya Yang ada di daerah Masing-masing Itu beda-beda Ya Ada yang dipercaya Itu adalah Pemuka agamanya Ada tokoh agamanya Atau ada Kayak Kalau di Islam Bustadnya Kalau di sini Pendeta Iya Pendeta Pastu Itu Kita Dibatkan Nah makanya Di undang-undang kita Ini bunyi sekali gitu Di undang-undang 18 Tahun 2009 Ya Terutama di Pasal Kita Saya ambil Sebagiannya aja Ini pasal 58 Ya Kesehatan masyarakat itu Lupakan penyelenggara Kesehatan hewan Makanya tadi Kalau bilang Kesehatan hewan Karena tadi ya Sekala urusan Yang pergayaan hewan Kan Itu ada Itu Dibuat Dalam bentuk apa Kita melakukan Pengendalian Dan penanggulangan Sonosis Kemudian tadi Saya sudah Sampaikan Sampai nanti Di ujung-ujungnya Jangan di Kaget Dilihat Kenapa Penanganan bencana Bencana ini Ada dua Bencana alam Dan bencana Non alam Kenapa Kesempatan punya tugas Begitu ada Bencana alam Tolong jadi Berhati ya Begitu jadi Bencana alam Teman-teman Yang di BBBD Ya Yang Di BBBD Mereka hanya Mengurus manusia Terus hewannya Mereka ini Ternak-ternak yang ada Milik manusia itu Sampai mengurus Itu adalah Semuanya Kalau merangka apa? Kalau merangka kita menerapkan Sejahteraan Hewan Makanya saya Kalau sudah ada Begitu Kalau ada Anjing Ada apa Semua Ada pucing Saya minta Kepada Importer Importer Fat food Atau Makanan Hewan itu Untuk Ikut Membantu Apalagi Sekarang Kita lagi Buat Aturannya Ada Rumah Singgahnya Hewannya Jadi Salter Hewan Yang kita akan Coba Memberikan Kategori-kategori Supaya Memenuhi Keterian Kesejahteraan Tujuan Jadi Kalau bencana Alam Tadi sudah itu Makanya Kalau ada Bencana Alam Pastinya Semoga turun Karena Dia memperhatikan Hewan-hewan Yang terlantar Itu Harus Di Amankan Dalam Raka Kesejahteraan Hewan Mudah-mudahan Nanti Teman-teman LSN Untuk Sampaikan Sama Jadi Kalau ada Bencana Mari Ikut Saya Supaya Kita Sama-sama Amankan Hewan Kemudian Yang kedua Itu Ada Bencana Non-alam Bencana Non-alam Itu Kayak penyakit Sorosis Terlihat Masiswa Berapa orang Masiswa Bagus Bagus Ini Dalam Pengetahuan Sudah Saya NTT Sudah Masukkan Kurikulum Tentang Sorosis AIMA Sudah Sudah Kita Sudah Sepakat Ya Sudah Buat MOU Jadi Sebelum Anda Lulus Doktor Hewan Anda Tahu Dulu AIMA Jadi Anti Mikroba Resist Terakhir Termasuk Penyakit Sorosis Sekarang Kita Sudah Harap SD SMP Ijin Pak Bupati Nanti Nanti Kita Coba Sublaunching Dijabaran Tentang Merdeka Belajar Jadi kita Berikan Kesadaran Tentang Penyakit Sonosis Kebarangan Nanti Dikita Kalau SD 4-6 Kelas 4-6 Nanti SMP Kemudian SMA Kebetulan Ada yang Mau mengharap SMA Silahkan Tapi Kalau Mahasiswa Bisa Cukup AIMA Itu Sampai Jangan Tambah Beban Kemudian Di Pasal 6 Pemerintah Daerah Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Itu Mengantisipasi Ancaman Terhadap Kesehatan Masyarakat Yang Ditinggulkan Oleh Hewan Dan Perubahan Lingkungan Sebagai Dampak Bencana Dalam Memudukan Kesiagaan Dan Cara Penanggulangan Kenyakit Sorosis Itu Sudah Ada Masalah Hidin Sanitasi Dan Dilanjutkan Di Pasal 41 Di Undang Yang Tadi Dalam Rangka Kita Melakukan Penjagaan Penyakit Hewan Masyarakat Dapat Berperan Aktif Bersama Pemerintah Ingan Disini Sudah Dikatakan Bahwa Dalam Rangka Kita Melakukan Penjagaan Suatu Penyakit Itu Masyarakat Diminta Untuk Berperan Makanya Kalau Kita Katakan Penyakit Sonosis Yang Kita Contohkan Sekarang Yang Lagi Rabies Rabies Itu Hampir 300 Tahun Ada Di Dunia Di Indonesia Setelah Saya Buka Data Itu Sudah 139 Tahun Yang Lalu Kalau Di NTT 26 Tahun Sudah 26 Tahun Sekarang Saya Tanya Bisa Dibebas Berantas Berantas Penyakit Itu Tapi Kita Bisa Melakukan Pengendalian Dengan Cara Tadi Karena Hitungan Internasional Badan Kesehatan Dunia Bahwa Suatu Pelayan Dikatakan Bebas Dari Radies Adalah Walaupun Ada Kesehatan Gingitan Tadi Yang Saya Katakan Tapi Tidak Ada Kematian Pada Manusia Kalau Sudah Berbicara Itu Kira Kira Ujung Ujung Dimana Satu Adalah Kesadaran Pasal Satu Satu Bekerja Yang Bisa Kita Andalkan Kalau Seperti Kita Tau Bahwa Para Tengku Agama Inilah Yang Bisa Melakukan Itu Karena Mereka Nanti Ada Beberapa Penelitian Di Sampaikan Supaya Kita Sama Memahami Nah Ini Undang Kita Diminta Ini Undang Nanti Turunannya DPP Itu Ada Juga Disuruh Masyarakat Itu Ikut Partisipasi Masyarakat Makanya Kita Diminta Melalui Apa Partisipasi Itu Melalui Kita Memberikan Edukasi Dan Lain Sebagainya Agar Semua Masyarakat Perintah Undang Itu Tidak Bapak Disuruh Itu Nyuntik Bapak Disuruh Minta Memantau Kemudian Melaporkan Atau Memberikan Pelarahan Kepada Masyarakat Kalau Hal-hal Itu Terjadi Kalau Ada Kikita Tidak Disuruh Ikut Nanti Kadar-kadar Itu Tidak Disuruh Ikut Begitu Tapi Tapi Kalau Dia Mampu Dan Siap Boleh Ikut Boleh Ya Nah Kemudian Di Pasal 78 Pemerintah Pemerintah Menyelenggarakan Penyelenggarakan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Serta Mendorong Dan Membina Peran Serta Masyarakat Yang mana Undang-Undang Untuk Melaksanakan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Baik Nah Diturunannya Di Pasal PP 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Dikatakan Ya Kesehatan Pasal Meliputi Sudah Saya Ada Dibat Kemudian Pasal 59 Pengendalian Sorosis Kita Diminta Untuk Melakukan Penetapan Perlentas Penyakit Sorosis Kita Sudah Buat Itu Di Permetan Di Kementan 237 Tahun 2019 Disana Ada 15 Penyakit Menular Dari Hewan Kemanusia Atau Dari Manusia Terlewas Nah Karena Penyakit Ini Tidak Bisa Divebaskan Sendiri Makanya Kolaborasi Koordinasi Yang Terintegrasi Antara Beberapa Disiplin Ilmu Dan Pengetahuan Teman-teman Kemenkes Kementan Sama Bahaya Langkah Itu Bau-membau Dalam rangka Kita Melakukan Pengendalian Suatu penyakit Jadi Jangan kita berpikir Bahwa Kita berantas saja Ke virus Selesai Karena kita tahu Virus itu Di mana-mana Maksudnya Di mana-mana itu Bisa di Haji Kucing Jadi Hewan Membawa Selain itu Ada informasi lagi Adalah Kehlelawan Jadi Semua penyakit Saya harapkan Kita Nusa Paling Kita Mulai Belajar Persahapan Sama penyakit Yang penting Sekarang adalah Bagaimana kita Meningkatkan Kesadaran Ya Itu Kemudian Pengendalian itu Menantau Kemudian Manajemen Risiko Kita sudah Itu Karena Saya sudah Perintahkan Semua Kabupaten Kota Termasuk Provinsi Seluruh Indonesia Mereka Melakukan Manajemen Risiko Dengan Melakukan Gajian Risiko Terhadap Beberapa Penyakit Yang ada Di Gairah KMPT Mungkin Antrak Ada Ada Dia Lakukan Gajian Kemudian Rabies Ada Ada Brusela Ada Itu Dila Ini Masih Masih Banyak Banyak Harusnya Bisa Jadi Nanti Kalau Sesuatu Ada Yang Masuk Kesiku Kita Sudah Bisa Mahami Oh Saya Tidak Boleh Masuk Hewan Yang Punya Penyakit Ini Anda Yang Memiliki Hak Bukan Direktur Kesemangga Walaupun Otoritasnya Itu Ada Direktur Kesemangga Tapi Menentukan Teman-teman Di Daerah Bahwa Ini Pak Tidak Boleh Masuk Di Wilayah Saya Hasil Kajian Resikonya Nanti Pak Bupati Bisa Saja Tanyakan Kepala Dinas Kepala Dinas Saya Menyiapkan Kekala Punya Otofet Bov Punya Ada Bupati Jadi Mereka Yang Punya Menjawab Itu Tetap Penyakit Penyakit Yang Ada Di Lain Jadi Walaupun Bupati Mau Masuk Hewan ABC Tanya Mereka Boleh Tidak Masuk Karena Saya Sudah Minta Mereka Membuat Kajian Masih Masih Nah Mungkin Pusat Membuat Kajian 38 Provinsi Sementara Setiap Provinsi Beda Beda Penyakit Kemudian Kesiaan Kesiaan Darurat Kita Sudah Tau Ya Ada Rampir Sementer Lohgama Sudah Sudah Hal Biasa Sudah Lakukan Kemudian Pemberatan Sancurosis Sendiri Kita Mereka Vaksinasi Jadi Bukan Berarti Vaksinasi Tidak Dilakukan Kita Lakukan Walaupun Dalam OIE Jelas Sekali Bagaimana Cara Kita Melakukan Penendalian Rampir Radies Ini Penyakit Solosis Ini Kita Dipinta Satu Diantara Satu Vaksin Kemudian Bagaimana Kita Melakukan Depopulasi Kemudian Nanti Termasuk Dalam Inliminasi Dan Sebagainya Itu Seperti Aturan Aturan Tersedih Yang Diperkore Ini Yang Sampai Kemudian Yang berikutnya Itu Beberapa Penyakit Dari Beberapa Penyakit Ini Karena Dari Medkes Ada Prioritas Mereka Kemudian Dari Lingkungan Hidup Ada Prioritas Penyakit Solosis Karena Setiap Kementerian Membuat Itu Akhirnya Kita Sepakati Dalam Rangka Kita Melakukan Pendekatan Warn Kali Kita Sepakati Oke Mana Kita Gara Setelah Kita Sepakati Kita Ambil 6 Wajiban Kita Itu Satu Tentang Penyakit Sonti Influenza Pernah Dengar Buru Buru Dengar Buru Babi Itu Kita Lakukan Kemudian Yang Kedua Apa Yang Kita Lakukan Terhadap Itu Adalah Masalah Coronavirus 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 Termasuk Covid 19 Dan Kalau Korban Hewan Biasa Orang Orang Takut Itu Adalah Percat Itu Kita Lakukan Dan Kita Sepakati Kemudian Yang Ketiga Apa Yang Ketiga Kita Disuruh Minta Untuk Melakukan Penyakit Antrak Kalau Dulu Itu Ada Purusela Purusela Sekarang Sudah Banyak Sekali Daya Daya Yang Bebas Makanya Purusela Kita Keluarkan Kita Masukkan Baru Antrak Kemudian Yang Ke Empat Adalah Bies Kemudian Yang Kelima Adalah Tidik Tidik Tuberbulosis Yang Bovennya Itu Kita Masukkan Terus Kemudian Yang Terakhir Ini Yang Mungkin Perat Bagi Kita Di Kementerian Pertanyaan Masalah Leptospirosis Tidik Bagi Sekarang Ini Mendiap So Nopsanya Kemudian Nambil Sampel Apa Itu Agak Susah Kita Lakukan Kalau Kita Mengikuti Kriteria Yang Dicurigai Oleh Kemenkes Kemenkes Selalu Menyalahkan Tikus Karena Tanya Siapa Urus Tikus Apa Peternakan Begitu Kita Tanya Lingkungan Hidup Belum Enggak Oke Saya Katakan Kita Akan Lakukan Pengujian Itu Karena Kita Tahu Bahwa Tidak Hanya Ditikus Saja Yang Punya Yang Bisa Dibawakan Proses Ternyata Dewan Lain Itu Bisa Sehingga Kita Ngantinya Nanti Dewan Lain Lantaran Kita Berkolaborasi Maka Saya Minta LSN Mari Kita Kolaborasi Kolaborasi Supaya Kita Sama Sama Karena Undang Undang Diminta Tidak Pemerintah Tidak Hanya Pemerintah Pemerintah Daerah Saja Tapi Masyarakat Itu Harus Ya Itu Kemudian Masalah Partisipasi Masyarakat Kita Cek Tadi Di Bawah Di Pasal 59 Tadi Itu Ada Partisipasi Masyarakat Dengan Memperhatikan Kesehatan Lingkungan Dan Kejadaran Hewan Nah Kita Ambil Partisipasi Masyarakat Karena Kita Akan Nanti Arahnya Apa Si Edukasi Kita Terhadap Penyakit Sonosis Itu Partisipasi Masyarakat Sesuai dengan BP95 Di sana Dikatakan Pasal 82 Kementerian Kementerian Atau Pemerintah Dan Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten Kota Harus Mengikut Sertakan Masyarakat Ini Wajib Harus Dalam Pengendalian Dan Penanggulangan Sonosis Apakah LSM ini Masuk Masyarakat Masuk Dan Melakukan Tindakan Cepat Kejadian Sonosis Jadi Kalau ada Gingitan Kalau ada Kalau ketemuan Anjingnya Mati Karena Itu Sudah Minta Untuk Di Informasikan Ke Bapak Itu Fungsi Masyarakat Ya Untuk Melakukan Itu Tinggal Cepat Kejadian Sonosis Sebagai Maksud Pada Ayat Kedua Itu Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten Kota Membentuk Kader Pemantuan Dan Tindakan Cepat Kejadian Sonosis Makanya Kemarin Kita Bentuklah Namanya Kasira Kader Siaga Nah Sekarang Sudah Berkembang Menjadi Kader Siaga Sonosis Jadi Dari Semua Sonosis Kita Berikan Edukasi Itu Kepada Masyarakat Tergantung Daerah Itu Banyak Atau Tidak Bagi Daerah Yang Tidak Banyak Ini Penting Seperti Dari Sabu Apa Tadi Sabu Rejua Sabu Rejua Tadi Diskusi Sama Pak Bupati Oh Kamu Belum Ada APS Tapi Ini Penting Kita Berikan Edukasi Kepada Masyarakat Karena Rata-rata Kematian Manusia Itu Pada Daerah-daerah Yang Tadinya Tidak Ada Penyakit Itu TTS Kan Baru Ini Pak Bapak 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 Kematian Berapa Bapak Itu Kalau Kematian Banyak Bapak Pada Manusia Itu Kinerja Kesemapet Berubah Karena Hitungan Kita Itu Ada Kasus Kematian Pada Manusia Itu Menerjakan Kinerja Kesemapet Termasuk Kasus-kasus Kesejahteraan Hewan Kalau Banyak Kasus-kasus Kesejahteraan Hewan Berarti Nilai Kesemapet Itu Turun Saya Kemarin Tadak-kadang Kok bisa Nilai Saya Turun Untung Tidak Di bawah Patokan Standar Untuk Menunjang Saya Mendapatkan Tunjangan Kinerja Seharusnya Saya Dapat 100% Jadi Dapat 80% Karena Kinerja Saya Satu Kesejahteraan Hewan Yang Kedua Kematian Manusia Karena Soal Muses Jadi Sesuai Segitunya Pemerintah Itu Itu Masalah Partisi Masyarakat Supaya Ingat Ini Kemudian Masalah Sarawan Saya Semua Sudah Paham Karena Di Undang-undang Kita Di Pasal 83 Sudah Dikatakan Jadi Kesejahteraan Hewan Itu Dalam Perinci Kebebasan Hewan Itu Sendiri Bebas Dari Dari Jadi Jangan Jangan Dikira Bapak Ibu Kalau Melihara Anjing Tidak Dikasih Makan Boleh Enggak Kita Tuntuk Boleh Anda Sudah Melanggar Kesejahteraan Hewan Makanya Hati-hati Bapak Melihara Anjing 100 Tapi Mereka Dikasih Makan Apalagi Kayak Kasus Medan Itu Anjing Itu Gingit Orang Itu Tuntuk 5 tahun Penjara Sudah Penjara Itu Masa Kalau Gak Didegar Secara Ilmiahnya Itu Kita Sudah Beritahu Anjing Nggak Apa-apa Kok Kok Bisa Bisa Aja Karir Pak Ini Pembar Gak 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 Anjing Kalau Sudah Kena Rabi Apalagi Sudah Membidil 14 Hali Maksimal Kalau Biar Rabis Wajib Mati Kalau Engkak Ini Inilah Kuasa Pengadilan Dan lain Sebagainya Perlu Kita Peradakan Edukasi Kembali Saya Ditanya Pak Jangan Karena Aja Edukasi Edukasi Kan Yang Sudah Tua Itu Kita Sudah Melakukan Edukasi Kepada Yang Tua Tua Tapi Tua Tua Itu Pandel Sih Pandel Coba Aja Kita Sama Sama Dulu Apalagi Pak Bupati Direktur Kesmabet Berhenti Merokok Anak Kita Tapi Kalau Anak Kita Berhenti Merokok Malu Kita Berhenti Kita Anak Ini Juri Kemudian Tidak 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 Lihat Kalau Bapak Lihat Ada Hewan Di Luar Itu Sakit Terus Bapak Tidak Obati Terus Terus Pelanggan Kesejahteraan Dewan Kemudian Ketidak Nyamanan Apalagi Penganayaan Dan Penyalahgunaan Ini Yang Kita Lagi Di Jogja Lagi Menertifkan Kuda Menarik Apa Jogja Sampai Bukan Namanya Jogja Jogja Kita Menertifkan Kuda Kemarin Dia sudah Mulai Menyusul Apa Namanya Peraturan Kalau Anjing Sampai Sekarang Saya Sudah Taki Pasto Sudah Sampai Kemana Masalah Sejahteraan Hewan Hewan Kesayangan Sudah Dikiro Mudah Mudah Jangan Sampai Saya Tensil Berkeluar Itu Tahun Depan Tensila Ya Itu Saya Kejar Terus Sejak Saya Masuk Disitu Kita Sudah Minta Kemudian Dari Rasa Takut Dan Tertekat Kemudian Yang Terakhir Adalah Untuk Mengekspresikan Berlaku Alap Kalau Hewan Sudah Dikandang Ya Harusnya Jangan Dicitkat Lagi Makanya Di RpH Untuk Menjaga Kesejahteraan Hewannya Sebelum Dia dipotong Atau Dia begitu Datang Hewannya Tidak Boleh Langsung Dipotong Itu Aturannya Dia harus Istirahat Dulu 24 jam Diberikan Makan Yang Berlebihan Minum Dan Berlebihan Pokoknya Tidak Kekurangan Dan Tidak Boleh Dikat Dia harus Bebas Karena Orang Aja Kalau Mau Di Hukum Mati Pastikan Kita Ini Hari Terakhir Kamu Mau Saya Temui Istri Saya Saya Menceng Istri Saya Tidak Bawa Istri Oh Saya Mau Makan Nasi Gudak Bawa Nasi Gudak Sama Hewan Gitu Jadi Bicara Bicara Ini Hak Loh Ya Mohon Maaf Jadi Jangan Dibilang Ah Tapi Memang Kalau Dalam Kasus Kasus Seperti Rabies Seperti TTS Boleh Kita Melakukan Pembunuhan Boleh Tapi Ikuti Kaedah-kaedah Kesejahteraan Boleh Pak Bapak Tapi Ada Aturannya Ada Aturannya Diperbolehkan Untuk Melakukan Eliminasi Tapi Kalau Baik Kalau Kita Bisa Menjahikan Terutama Populasinya Pernah Pernah Tepat Menghitung Populasinya Sementara Aturan OIE Itu Menyatakan 70% Dari Populasi Harus Divaksin Makanya NTT Kemarin Ditar 50.000 Dosis Sekarang sudah Berapa Pak Kasih 200.000 Yang baru Disuntik 30.000 Kira-kira Kalau Dari 230 Berapa Persen Mana Mahasiswa Jangan Pakai HP Itu Luar Kepala Perenam Ya Nah Itu Berikutnya Ini Saksi Yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Ada Saksi Saksi Nanti Bisa Lakukan Tindakan Ini Yang Saya Katakan Ada Saksi Undang Kau Kau Hap Yang Baru Nomor Satu Tahun 2023 Itu Hukumannya Jauh Berat Saya Sampaikan Disitu Terus Kemudian Kita Ke Solosis Supaya Nanti Ke Pendekatan Masyarakat Nah Kita Tahu Bahwa Next Saja Sonosis Itu Apa Jadi Penyakit Yang Dapat Ditularkan Dari Hewan Kemanusia Atau Sebalik Ya Tadi Saya Sudah Sampaikan 60% Penyakit Yang Manusia Dari Penyebabnya Adalah Solosisnya Bisa Virus Bisa Bakteri Bisa Parasit Bisa Jemur Itu Bisa Adanya Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Atau Melalui Perantaran Berkong Ya Kayak Penyakit Apa istilahnya Yang Biasanya Pada Anak Demam Berdarah Nah Dan Itu Ada Vector Kemudian Kalau Lewat Makanan Sudah Jelas Tapi Di Makanan Ini Saya Sudah Buat Kolom Yang Namanya Kolam Disitu Kolom Laporan Masyarakat Padahal Saya Kasih Kebebasan Siapa Yang Baru Makan Produk Hewan Atau Daging Kemudian Terjadi Sesuatu Harusnya Lapornya Disitu Itu Sama Dengan Penganduannya Ke Pemerintah Tapi Sampai Sekarang Gak Ada Alhamdulillah Gak Ada Padahal Kalian Tahu Tadi Saya Katakan Begitu Orang Makan Daging Kambing Besonya Mohon maaf Meninggal Pasti Kamu sudah Tahu Kolestor Segini Masih Lagi Makan Daging Satu Kilo Belum Tentu Jangan Jangan Yang dimakan Tadi Ada Kuman Kuman Yang Bisa Menyerah Ke Manusia Oke Terus Next Ini Yang Saya Sampaikan Pada Anjing Pak Ini Ada 12 Penyakit Yang Ada Di Anjing Mohon Pengertian Ini Termasuk Teman Teman DMF Ini Ini Ada 12 Penyakit Yang Ada Di Anjing Itu Sama Dengan Masa Inkubasi Penyakitnya Kalau itu Tolong Dipahami Masing-masing Tapi Yang Sering Toleran Bies Kemudian Bersurosis Campilo Dan Sebagainya Itu Merupakan Yang Ada Di Anjing Silahkan Tinggal Di Nah Kehatian Kita Kalau Teman-teman Yang Masih Konsumsi Itu Ya Dalam Rangka Memproses Itu Yang Sering Terjadi Rabies Itu Kita Saat Kita Mengolah Daging Itu Kalau Dia Rabies Saat Itu Kita Luka Atau Saat Itu Kita Tidak Pakai Kaca Bata Yang Baik Bisa Saja Itu Darah Atau Cairan Kena Selaput Mata Kita Kena Rabies Jadi Jangan Dipikir Rabies Karena Digikir Saja Dari Luka Tangan Kita Bisa Makanya Ya bagi Yang masih Konsumsi Tolong Dikatkan Bagi Tapi Maunya Saya Sini Kamping Kita Banyak Banyak Oh 8 Menit Lagi Alhamdulillah 8 Menit Ya Ini Kemudian Terus Peradakan Anjing Ini Ini Yang Jadi Bantuan Kita Ya Teman Teman LSM Tolong Jadi Perhatian Ya Kita Sudah Sebegitu Ketaknya Kita Membuat Peraturan Sehingga Semua Kegiatan Kegiatan Itu Kita Coba Payungi Dengan Payung Hukum Ya Kalau Hukum Regulasi Saya Sudah Sobut Tadi Kemudian Saya Ingatkan Lagi Di Undang Undang Pangan Bahwa Daging Anjing Itu Bukan Pangan Ya Ada Lagi Parah Lagi Di Solo Pak Minta Sendidikan Halal Daging Anjing Saya Bagaimana Cara Karena Diundangkan Saya Semua Produk Hewan Yang Beredar Dan Masuk Ke Indonesia Dan Luar Itu Wajib Memiliki Sertifikat Veterinar Dan Sertifikat Halal Bagian Dipersarankan Pikirannya Pak Supaya Bisa Beredar Disini Bingung Saya Kemudian Keamanan Pangan Tadi Sudah Kita Lihat Berapa Buruknya Kemudian Pasti Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Kalau Kita Ingin Makan Anjing Saya Kira Demikian Ada Anjing Dipotong Dengan Baik Bukul Kalau Diketok Melangkan Kesejahteraan Hewan Jadi Kelasa Sembililah Kemudian Neskog Menuruan Sonosis Ini Kemudian Bagaimana Pengendalian Untuk Lalulitasnya Itu Ada Di PP Kita PP 47 Tahun 2014 Pengendalian Dan Penanggulan Penyelit Sonosis Khusususnya Dalam Raka Lalulitas Setelah Saya Ingatkan Kalau Di Kesmafel Itu Dua Kriteria Yang Bisa Bapak Ibu Terima Satu Pembinaan Kedua Pembinaan Karena Di Undang Itu Jelas Begitu Bapak Melanggar Undang Kesmafel Tinggal Baiknya Direktur Saya Bapak Mau Dibinas Atau Mau Dibinah Tapi Kalau Peraturan Berbetul Lain Banyak Administratifnya Masih Pembinaan Tapi Di Kesmafel Dua-duanya Bisa Bergantung Baik Hadinya Direkturnya Doain Aja Pengadir Direktur Baik Berikutnya Baik Hati Ya Nggak 5 menit Nah Hilangkan Pemerintah Ini Saya Sengaja Saya Sampaikan Ini Supaya Teman-teman NSM Dua Iya Sampai Segini Mereka Nah Cuma Sekarang Kecepatan Kita Melakukan Kih Terhadap Perserakan Tolong Dibantu Ini ada Aturannya Ada Boleh Bapak Ambil Aturan Boleh Aturan Tutus Semua Orang Tidak Pengecualian Oh Ini Aturan Untuk Mahasiswa Saja Bukan Untuk Bapak Bapak Nggak Ada Kecuali Kalau Di Kampus Yang Untuk Mahasiswanya Yang penting Bapaknya Bisa Bayar Sekolah Selesai Nah Kemudian Alhamdulillah Ini Ada Penyusuan Yang saya Sampaikan Di Arang Tadi Peraturan Terkait Dengan Pengaturan Perdagangan Daging Nanti Teman-teman DMF Juga Sudah bergerak Jawa Tengah Dan lain Sebagain Contohnya Jawa Tengah Ada Karangannya Salatiga Itu sudah Kita Berharap Bersama Mudah-mudahan Nanti DT-DT ini Silahkan Buat Aturan Kalau itu Mau Diterbitkan Kemudian Kita juga Sudah melakukan Satu Dekasi Dari Dekasi Kepada Stakeholder Nah Ini Hasil Kita Survei Next saja Kasus Dekasi 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 Penting Masyarakat Terus Terus Next Dekasi Pertama Penyebaran Rabies DT Terus 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 Jadi itu sudah 422 kasus gigitan Ya kasus gigitan Terus Gak usah saya jelaskan Nanti biar orang dinas jelasin Terus Ya kasus gigitan Terus Ini analisanya Siku ekonomi Ini Jadi biaya kesehatan Masyarakatnya Kemudian biaya vaksinasi Eliminasi Itu kan butuh biaya Kalau kita hitung hasil analisanya Next Di NTT Pernah terjadi tahun 2012 Ya kebetulan itu Di hitung Oleh Wera Dan kawan-kawannya Itu katanya kerugiannya 14,2 miliar per tahun Kita gak tahu Nanti tahun ini Belum ada yang lagi menganalisa Secara ekonomi Karena labias Nah kalau di Bali Itu bahkan 84,1 euro Ini Kemudian Nah Ini yang terakhir Mudah-mudahan bisa cukup 3-4 menit tadi Sosial Sosialisi masyarakat NTT Dalam rata jurnal Penelitian Ini saya penelitian NTT Saya coba Paparkan Kemudian Apa yang Bagaimana cara Melakukan surveinya Kita melakukan Melakukan Observasi Kemudian kita melakukan Wawancara Siapa yang kita lakukan Wawancara Itu di sebelahnya Ada lima Satu Pejabat Pemerintahnya sendiri Kemudian Toko adat Kemudian Toko agama Kemudian Toko masyarakat Dan para Pemuda Ini adalah sumbernya Dari hasil itu Dilihat Ada lima Kategori Yang di Analisa Itu satu Tentang Sosial budaya Alhamdulillah Ya Untuk di TTT Katanya cukup Tangguh Ya Sosial budaya Cukup tangguh Kemudian Kerungkunan Sosial Dan perilaku Sosialnya Sangat tangguh Kemudian Yang ketiga Pendidikan Dan kesehatannya Ini yang kurang Tangguh Ini hasil penelitiannya Bukan hasil Penelitiannya Samsul ya Bukan Kemudian Yang terakhir Kebunan Ada penyakit Sosial Dan keterlibat Sosial Itu tangguh Kemudian Terakhir adalah Keluarga Dan pemberdayaan Perempuan Cukup tangguh Kalau kita lihat Dari data itu Ada satu Kebincangan Yang perlu kita Pikirkan Dan ini perlu Kaitannya tadi Dengan Kita melipatkan Para-para tokoh Agama Dalam raka kita Meningkatkan Yang tadi Kurang Tangguh Menjadi Sangat tangguh Harapan kita Kesimpul Kemudian Dari hasil Studi tadi Yang di DT Tadi Terlihatlah Ternyata Pola Pengeliharaan Anjing Oleh masyarakat Di pulau Terutama Flores Kebetulan Di daerah Kabupaten Yang kita Lakukan Yang dilakukan Yaitu Flores Flores Timur Suka Manggarai Dan Kabupaten Nada Ini tahun 2015 Nah dari hasil itu Ternyata Anjing peliharaan itu Tidak Divaksin Sebanyak 50,8% Yang keberikutnya Tidak Memeriksakan Anjingnya Kebetulan S1 Jika Melakukan Atau Menggigil Itu 66,9% Tidak Setuju Adanya penjuluhan Nah ini Sudah mendekati Tadi ya Jadi di atas itu Tapi jangan Jangan kecewa Tidak ini sudah banyak Buker Lewat Saya Kalau Bisa evaluasi Universitasnya Bisa 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 Nah dari Kita Lihat Itu saja Ternyata 41,6% Itu Tidak Mau Tidak Setuju Adanya penjuluhan Jadi Kalau Kita Lihat Dari Data Yang Di Di Atas Tadi Pelidikan Dan Kesehatan Yang Kurang Tahu Ya Bener Ya Kan Nah kemudian Tingkat pengetahuan Perikul Masyarakat Menggarai Terhadap penyakit Rabias Masih kurang Ini Penelitian orang Sehingga Hasil kesimpulannya Ya apa Pointer Pentingnya Sini Kesadaran Masyarakat Tentang Penyakit Rabias Masih Rendah Kemudian Keterlipatan Masyarakat Dalam Pengendalian Rabias Masih Minimal Jadi kita Sebenarnya Selan Hidup Bersosial Itu Kuat Sekali Kita Kuat Indonesia Kuat Setiap Daerah Kekuatan Tinggi Ya Cuma Di atas Itu Apakah Itu Kesalahan Kesemafet Atau Apa Tidak Melakukan Sosialisasi Terhadap Itu Nah Dari Hasil Itu Dari Penelitian Dari Pas Satyana Yang Tentang Batra ITT Melawan Studi Kesadaran Masyarakat ITT Sehingga Ini kita Ambil Garisnya Nah Untuk Memperbaiki Hasil-hasil Penelitian Tadi Ternyata Langkah-langkah Kita Cocok Adalah Tutsus Untuk ITT Ini hasil Penelitian Orang 2015 Ini mudah-mudahan Bisa kita Terabat Tahun ini Juga Seluruh Ke ITT Coba kita Bangkit Ternyata Toko Agama Dan Toko Masyarakat Itu Jauh Berlebih Penting Dalam rangka Mereka Bisa Memperbaiki Hasil Tadi Yang kurang Tangguh Tadi Dengan Cara Bagaimana Anjing Peliharan Yang Tidak Divaksinasi Sebanyak Sekian Untuk Bisa Mereka Melakukan Vaksinasi Kalau 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 Kita Lihat Tidak 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 Makanya Pola Kita Sekarang Strategi Kita Melakukan Pengendalian Saya Tadi Minta Mana Dinas Kepersihan Saya Minta Tidak Kita Minta Kalau Sudah Ada Rabies Di sana Pak Bupati Itu Ketidak Kita Terhadap Pembuangan Sampah Atau Pembuangan Akhir Sampah Ada Tidak Saat Dia Kenyang Kalau Kawin Kekuat Kalau Lapang Kekuat Kawin Hewan Jangan Jangan Keras Dulu Jangan Hewan Nanti Pada Kita Pulang Kita Belum Selesai Sudah Itu Ini Kesehatan Tolong Ini Semua Kita Lakukan Teman-teman Kesehatan Kesehatan Manusia Sudah Kita Lakukan Bersama Seperti Pembutuhan Pembutuhan Kasih Yang Ada Tapi Ini Penting Untuk Kebersihan Dinas Kebersihan Yang Namanya Dinas Kebersihan Peminggungan Kebersihan Kalau Ditertipkan Supaya Kalau Memang Bisa Ditutup Supaya Jangan Kumpul Tempat Jadi Kalau Ada Satu Rapias Yang Datang Situ 100 Insya 100 Situ Kemudian Peningkatan Kita Kesadaran Ini Kita Ada Ada Apa Namanya Level Teribat Dan Cara-Cara Yang Kita Sudah Lakukan Satu KIE Surnosis Pada Masyarakat Dan Sekolah Kita Sudah Melakukan Itu Tapi Kalau Kita Berikan Satu Hari Itu Sudah Efektif Sekarang Kita Kita Coba Masukkan Dalam Curriculum Yang Namanya Merdeka Belajar Makanya Pendidikan Tadi Saya Cari Mana Nah Ini Nanti Sebeda Informasi Saya Walaupun Dibilang Pak Jangan dulu Diberitahu Enggak Saya Harus Beritahu Segera Karena Saya Sudah Janji Sama Bupati TTS Kita Kita Akan Bentuk Curriculum Merdeka Belajar Itu Kepada Anah SD Dan SMP Karena Kita Punya Program Pendanaan Itu Pendanaan Dari APBN Kita Kukur Tahun Depan Pak Bupati Tapi Kalau Yang Di Jauh Barat Ini Kebetulan Dibayai Oleh FAU Tapi Mudah-mudahan DMPI Ini Mau Biayai Tidak Bapak Tidak Besar Mau Biayai Itu Tidak Bapak 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 Itu Bapak Bapak Kita Lanjutkan Disini Nanti Kita Berikan Materi Materinya Kepada Guru Penggerak Dalam Rangka Memberikan Kesadaran Tentang Penyakit Sonosis Karena Intinya Itu Kita Lihat Hasil Dari Kajian Tadinya Kita Disini Kedidikan Dan Kesehatan Itu Masih Rendah Atau Kurang Tandu Kita Perlu Memberikan Edukasi Melalui Anak Bahkan Ada yang bilang Pak Kita Hilangkan Dua Generasi Di Atas Loh Banten Jatim Bali Sulse Dan Sulut Dalam Budetak NTT Target Kita Itu Sekolah Kemudian Dilaksanakan Oleh Dinas Peternakan Dan Z Itu Kita Berikan Dan Ke Provinsi Provinsi Dapatkan Dia Ngaku Ini Provinsi Jadi Kalau Nanti Kejar Dia Dengan Materi Materi Yang Ada Oke Terus Kemudian Terus 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 Tahapan Kesadaran Ini Nah Ini yang Kita katakan Tadi Di Kulukur Mereka Belajar Ini tahapan Kita Dalam Menyusun Sebelumnya Sebelumnya Yang Warna Ijau Dari sana Ijau Atau Oh Ijau Sama Jadi Penyusunan Persetujuan Kerjasama Ya Antara Kesemafet Dan Kepala Balai Besar Guru Pukteran Kita Ada di sini Ya Balai Besar Ada Bale Tidak Oh Balai Anaja Balai Penggerak Bale Guru Penggerak Oke Sama Itu kita kerjakan Jawa Barat Mungkin Balai Besar Sehingga kita Lakukan Ini sudah Ditahap Nanti Kita akan Jadikan Suatu Pilot Pilot Project Nanti kita Akan Implementasikan Ke Atau Republikasi Ke Provinsi Provinsi Yang lain Sebenarnya Media kita Sudah Dan kami Sudah Ada MOU Dengan Menteri Pertanian Sama Menteri Pendidikan Sudah Ada MOU Kerjasama Masalah Pendidikan Pertanakan Kami Di Kesemabek Coba Masuk Hanya Untuk Berikan Kesadaran Kepada Anak-anak Didik Kita Sejarah Gini Dan Nanti Materi Kita Berikan Kan Enggak Sebenarnya Buruh Penggerak Senang Sekali Karena Angkat Kredit Kredit Dari Situ Bukan Angkat Kredit Mobil Nah Tidak Untuk Peningkatan Gajinya Untuk Kenaikan Pakat Dan Sebagainya Ini Nanti Mudah-mudahan Bisa Kita Lakukan Ya Kalau Kasira Saya Tidak Perlu Jelasin Dan Ini Juga Yang Penting Di Pemberdayaan Masyarakat Bagaimana Kelembagaan Ini Itu Kalau Partisipatif Itu Sudah Prinsipnya Masyarakat Nah Sekarang Bagaimana Supaya Bisa Terstruktur Dan Ber Kelanjutan Nah Ini Yang Perlu Pelindung Maupun Pembina Yang Yang Tanggung Di Setiap Daerah Ya Itu Kemudian Mohon Saya Informasikan Jadi Total Kasira Dan Disira Yang Kita Sudah Latih Sampai Sekarang Ya Itu Ada 1677 Orang Dengan Rincian Rincian Di Sana Karena Awalnya Kita Bentuk Itu Sebenarnya DTB Jadi Jangan Kejawa DTB Karena DTB Dikira Nanti Wah Karena Direktur Gasmapet NtB DTB Dulu Nah Kebetulan 2019 Ada DTB 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 Polos Bawa Ya Jadi Jangan Berpikiran Dulu Itu Termasuk Di Bali Dan Ini Terus Terus Ini contoh Contohnya Pelatihan Pelatihan Kita Adakan Nah Nah Sekarang Terus Terus Ini Yang Partisipasi Masyarakat Tadi Yang Kita Bentuk Dalam Kadar Bersiak Rabies Itu Menjadi Kadar Sonosis Terus Kemudian Nanti Apa Yang Menjadi Optimalasi Peran Tokoh Agama Dan Komunitas Masyarakat Dalam Abradesa Babinsa Babinkantik Mas Posianu Mekes Tadi Orang Kesehatan Harus Ya Tahu Itu Kemudian Tokoh Agama Ya Itu Masuk Di Kader Siak Rabies Nanti Kalau Kita Jadikan Akan Jadi Kader Sonosis Jadi Semua Penyakit Kita Akan Berikan Sesuai Dan Kebutuhan Daerah Masing-masing Ya Tokoh Masyarakat Sekarang Sudah Banyak Sekali Yang Meminta Untuk Pak Kita Dibetuk Kader Itu Saya Bila Saya Selesaikan Tunggu Dulu Ya Kemudian Bimbingan Tenis Dan Kegiatan Lain Mungkin Itu Yang Perlu Diketahui Kegiatan Lapangannya Apa Sih Kasi Kadar Siagara Sonosis Satu Kita Melakukan Komunikasi Informasi Dan Edukasi Kepada Masyarakat Jadi Tugasnya Nanti Itu Kemudian Melakukan Mobilisasi Masyarakat Dalam Pengendalian Dan Penanggulan Sonosis Saya Yakin Tokoh Agama Jauh Lebih Mumpuni Daripada Teman-teman Orang Dinas Kini Saya Yakin Saya Tak Tanya Beliau Karena Ini Hasil Penelitian Jadi Tokoh Masyarakat Itu Harap Sekali Tokoh Masyarakat Bisa Bantu Kita Dalam Rangka Melakukan Pengendalian Dan Penanggulan Sonosis Kemudian Di Kader Tadi Itu Membantu Petugas Dinas Dalam Pengendalian Dan Penanggulangan Sonosis Jadi Nanti Kalau Menggerakkan Wih Kita Vaksin Yuk Nanti Kita Minta Harapan Kita Tokoh Agama Menyampaikan Itu Nanti Kita Berikan Sebacam Edukasi Tersebili Supaya Tokoh Agama Itu Bisa Menyampaikan Ke Umat Umat Untuk Memberikan Kesadaran Tentang Semua Kegiatan Yang Terkaitan Dengan Penyakit Sonosis Yang Terakhir Itu Melakukan Pelaporan Kasus Sonosis Yang Terjadi Di Lapangan Jadi Begitu Dilihat Oh Ada Kasus Dia Sudah Tahu Oh Ini Manusia Dia Bawa Ke Buskes Mas Oh Ini Hewan Hewannya Dibawa Ke Buskes Atau Dinas Keternakan Setempat Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Terima kasih Dan Mohon Maaf Saya Lihat Lebih Dari 15 Menit Saya Curi Waktu Kalau Saya Sampaikan Semua Nanti Yang Diundang Tadi Tidak Sentuh Demikian Terima Kasih Assalamualaikum Wollong 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 Wollong